Petugas BPPD Jawa Barat menyatakan proses pencarian para korban di lokasi longsor wisata mata air Cipondok, Subang, Jawa Barat dinyatakan selesai. Seluruh korban yang sebelumnya dilaporkan hilang dalam bencana longsor yang menerjang lokasi wisata mata air Cipondok di desa Pasanggerahan, Kecamatan Kaso Malang, Kabupaten Subang, Jawa Barat dinyatakan telah ditemukan. Korban tewas berjumlah 2 orang, korban luka yang sempat dibawa ke puskesmas Kaso Malang, Subang berjumlah 9 orang. Kedatian demikian, tim SAR masih disiagakan di sekitar lokasi bencana untuk mengantisipasi kondisi darurat. Petugas juga akan melakukan asesmen atau pemeriksaan kembali lokasi bencana sebelum akhirnya dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Terima kasih telah menonton!